Halo guys assalamualaikum welcome back to my YouTube channel ya pada video saya kali ini saya akan mereview bagaimana rasanya daging peacock bus ya guys disini saya akan marinasi dulu ya ini adalah peacock bus mono 28 cm saya ya guys ya ini bukan mati ya guys ini ini memang saya dedikasikan untuk diri saya sendiri dan para seller-seller yang ikannya ditawar sangat murah ya guys ya Nah ini saya marinasi dulu ya nggak nih saya kasih garam dulu guys nah ini juga ingin saya kasih micin ya Oh iya guys micin itu sekedar info ya guys tidak akan membuat kita bodoh ya yang membuat kita bodoh itu adalah kita malas belajar dan malas mencari tahu ya guys ya karena ikannya ingin saya bakar ya guys ya ini saya sudah campurkan saus dan bubuk bawang putih ya dan bubuk jahe juga ya guys ya di dalam sausnya kita jadikan satu dulu guys baru kita panggang ya guys ya tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam proses pemanggangan ya guys kita tunggu beberapa menit kemudian setelah ikannya masak baru kita plating dan kita review ya guys ya kemudian setelah ikannya nah ini dia ikannya sudah masak ya guys ya kita plating dulu bersama sawit ini sawit pahit ya guys ya eh bukan sawit pahit sih sawit agak-agak min ya ini sayur khas dayak ya guys ya nah kita taburin lagi eh cabai hijaunya ya guys ya Nah kita taburin di atasnya supaya lebih cantik gitu ya guys ya dan supaya lebih melambah selera makan nantinya guys ya terus tidak lupa saya buatkan buah cempedak muda juga ya buah cempedak muda ya guys ya ini enak sekali guys kalau kalian nemu buah cempedak muda dijadikan seperti ini guys cuman bahannya itu garam micin sama bawang putih ya guys ya lalu digoreng nah seperti itu enak banget guys ya nah ini adalah penampakannya ini saiznya 28 cm ya guys ya nah karena saya sangat kesal dengan buyer yang bar-bar jadi saya makan aja guys dan saya bikinkan konten ini saya dedikasikan untuk para seller juga ya guys ya yang akhir-akhir ini sangat kesal dengan pembeli yang sangat barbar menawar kayak gitu ya guys ya ada yang menawar sampai B1 ya guys ya padahal kan kita tahu pakan dari pikok bas itu sangat mahal guys apalagi saya menggunakan lele potok ataupun lele cincang ya guys ya nah ini saya dedikasikan untuk para seller terutama diri saya sendiri juga ya guys ya yang sekarang saat kesal karena apa karena ada yang yang menawar mono GM 28 seti saya seharga B1 guys ya udah kita coba dulu ya guys ya bagaimana rasanya saya belum pernah sih guys ya ini perdana saya makan pikok bas ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim kita coba dulu ya gimana rasanya pikok bas bismillahirrahmanirrahim rasanya enak sekali guys enak sekali rasanya guys sangat enak lebih enak daripada ikan gembung ikan nila ikan patin ya guys ya nah ternyata rasanya enak sekali ya guys ya daripada ditawar oleh pembeli B1 guys lebih baik kalian makan guys ini saya sudah saya makan guys ternyata enak sekali ya jangan lupa subscribe like dan send ya ya guys ya terima kasih bye